wih sepertinya mobilnya bagus temen-temen ya halo balik lagi bersama gua kev kev di mekar terapi dan sekarang gua ada barang baru lagi temen-temen ya setiap hari barang baru dan kali ini adalah mini GT yang versi LB silhouettes work dan ini adalah Nissan GTR yang versi GPS temen-temen ya versi GPS dan ini adalah yang baru keluar juga temen-temen dan ini baru beredar juga di Indonesia jadi kalian kalau misalnya pengen cari ini masih banyak di beredaran ya segeralah beli kalau takut-takut harganya akan naik ya mulai naik sedikit demi sedikit ya temen-temen ya gua akan bahas total ini dan gua akan membandingkan dengan yang versi yang sebelumnya karena sebelumnya juga ada juga yang versi GPS juga dari mini GT dan dari Liberty Walk itu ada juga dan gua akan membandingkan itu ya secara face to face temen-temen oke langsung aja gua akan zoom kameranya ya ini dia temen-temen ya ini adalah mini GT LB silhouettes works GT Nissan 35 GT RR GPS ya temen-temen ya ini adalah versi yang LB silhouettes dan seperti yang kalian tahu ya boxnya seperti ini seperti biasa dia nomor 179 temen-temen ya ini dia nomor 179 dan kemudian disini ada tulisan LB silhouettes works GT temen-temen dan kemudian di sampingnya disini ada logo mini GT TSM model dan kemudian disini ada logo Liberty Walk oh saya suka sekali Liberty Walk dan seperti biasa di bawahnya disini ada warninya ya untuk khusus untuk 14 tahun ke atas temen-temen bisa kalian lihat khusus 14 tahun ke atas dan di belakangnya juga ada official license ya ya di sini ada official license Nissan official license dari Liberty Walk nya ya temen-temen ya sebelah sini dia LB Holdings Co Ltd official license Nissan motor official license dan stiker TSM model dan disini bisa kita lihat disini tulisannya adalah LB silhouettes works GT Nissan 35 GT RR version 1 GPS RHD oke ya ini adalah sir kanan temen-temen karena versi Asia dan disitu ada ininya ada apa nomor serinya ya MGT 00179 R oke langsung aja gue akan buka temen-temen ya ini gue juga menunggu-nunggu sebenarnya untuk yang versi GPS ini ya temen-temen karena kalau menurut gue versi GPS ini bagus ya tapi karena mungkin hype nya lagi berkurang ya sekarang lagi hype nya lagi hype versi Mercedes Benz ya dan Land Rover jadi sepertinya enggak banyak orang yang membelinya ya ya ini dia temen-temen langsung aja gue akan buka ya ini dia LB silhouettes works nah langsung aja gue akan buka karena ini dia tinggal dibuka gini aja oke kita lihat apakah bagus mobilnya wih dih 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 teman-teman mobilnya cakep sekali mobilnya ya didih cakep sekali mobilnya ya oke oke dih 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 oh ah saya kurang suka pelaknya dan langsung aja teman-teman langsung aja gue akan bahas dari depan ya Karena ini emang keren banget mobilnya Dia warna emas-emas kayak gitu GPS seperti yang kalian tau Dan oke langsung aja gue akan bahas dari depan Gue akan coba dari depan Kita lihat dulu ya Disini di depannya Sudah cukup gila juga ya Grailnya juga dibuat tercetak Seperti itu dan kemudian di depan sini Ada logo John Player Special Dan di atasnya ada logo GPS Teman-teman ya yang ini yang gue maksud Dia ada logo GPS dan kemudian Disini ada logo LB Performance Dan kemudian disini ada logo GTR nya juga di tengah sini Di tengah sini ada logo GTR nya Dan kemudian disini LB Performance Dan grill bawahnya tuh polos-polos aja Tapi dia bergerigi gitu teman-teman ya Sudah terbentuk Seperti itu dan ini dibalut Dengan garis-garis warna emas kayak gini Ini keren banget sih GPS kayak gini ya Keren men Mobilnya Dan kemudian mari kita lihat Di sampingnya teman-teman ya Disampingnya juga disini juga ada logo ya Mungkin bisa lebih jelas disini ada logo LB Works juga ya Di bawah sini ya teman-teman ya Apakah kelihatan ini dia Ini ada logo LB Works Dan kemudian Ini kecil banget tuh logonya Dan kemudian disampingnya disini bisa kalian lihat Disini garis kuning kayak gitu Set dari depan sampai belakang Teman-teman dia membentuk body ya Membentuk body kayak gitu Dan kemudian mari kita lihat disini Di depan sini juga Kalian lihat ada logo GPS John Player Special Dan kemudian ada logo LB 97 Dan ada logo LB Performance Ini keren banget Ya Kenapa gue bilang keren Karena disini siluetnya Ya siluetnya disini nih Ya Dia digarisin pakai warna emas kayak gitu Nah itu yang gue bilang keren Cakep men Ya Dan kemudian mari kita lihat belakangnya teman-teman Kalau misalnya kalian lihat disini Di belakangnya disini juga Sangat Ini juga ya Banyak ininya Banyak sponsornya juga ya Mungkin gue akan coba Zoom lagi Apakah bisa di zoom lagi Teman-teman ternyata gak bisa ya Disini di atas ini ada logo Toyo Tires teman-teman ya Di atas ini ya Gak kelihatan ya teman-teman ya Disini ada logo Toyo Tires Dan disini ada logo Gue gak tau ini logo apa ini Sebentar gue akan deketin dulu Disini ada logo X-House teman-teman Disini di atas ini ada logo tulisan X-House ya X-House apakah kalian kelihatan ya Dan di bagian plat numbernya Disini ada LBWK Liberty Walk ya teman-teman Dan disini ada garisnya warna emas juga Dan kemudian lampunya juga seperti ini ya Lampunya sama seperti Nissan GTR yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya Ya seperti ini Dan kemudian kenal potnya dia warna emas teman-teman ya Kenal potnya warna emas Bisa kalian lihat disini Nal potnya warna emas Dan disini siluetnya juga kelihatan banget Karena digaris-garisin warna emas kayak gitu Dan kemudian kanan-kiri sama teman-teman Dan di bagian samping sini ya Kalau misalnya kalian lihat di bagian samping sini Bagian samping sini dia ada logo Liberty Walk Tapi dengan warna emas Disini ada garis-garisnya dan logonya juga dengan warna emas ya teman-teman ya Dan bisa kalian lihat disini juga sama juga persis ada logo GPS John Player Special ya teman-teman Dan ada logo LD97 Nah kemudian mari kita lihat depannya Di kacanya di bagian kacanya disini terlihat LB Silhouette LB Silhouette Works GT teman-teman Jadi bukan LB Performance lagi Disini di atasnya ada LB Silhouette Works GT ya Biasanya kan tulisannya kan LB Performance gitu ya Tapi ini sekarang beda lagi Dan kemudian untuk ini Untuk interiornya ini setir kanan teman-teman Seperti biasa Ini dia interior warna hitam Dan kemudian ini sudah sangat detail juga Interiornya mungkin kalian juga sudah punya ya Untuk mobilnya ya Dan ini di bagian sini mari kita lihat sayapnya teman-teman Di sayapnya disini bisa terlihat Kalian lihat disini ada logo LBWK Dan kemudian di bawah sini Ya mungkin kalian apakah kelihatan ya Di bawah sayapnya ada logo John Player Special John Player Special Ini keren banget teman-teman Karena di bawahnya itu ada logo lagi ya John Player Special Kemudian di bagian kanan kiri sama sayapnya Di bagian atas tidak ada apa-apa teman-teman Dan kemudian untuk spionnya Ini masih tetap karet ya Seperti ini ya Kalau Mini GT seperti ini Jadi kalian jangan kaget Kalau misalnya ini ya Kalau misalnya beli Mini GT dengan spionnya Dengan spionnya seperti ini Ini adalah ciri khas dari Mini GT teman-teman Dan kemudian mari kita lihat Bannya ya Bannya disini Bannya sebenarnya ini ban baru ya Ban baru yang versi silhouette ya Karena sebelum-sebelumnya ban Mini GT LBWK itu tidak seperti ini teman-teman Dia seperti jaring-jaring banyak kayak gitu ya Tapi ini versi yang kayak gini Ini sebenarnya cukup oke Untuk bannya ya Kalau menurut gue Bagus bannya Untuk kayak ini Tapi sayangnya warna hitam teman-teman Itu dia Sangat disayangkan itu warna hitam Kalau misalnya dia warnanya versi warna Chrome gitu ya Atau warna putih gitu ya Ini kayaknya keren banget deh ya Atau mungkin warna emas kali ya Warna emas juga keren juga ya Karena dia satu Jadi satu tema dengan GPS ya Dan oke Langsung aja kita lihat bawahnya Bawahnya disini bisa terlihat Sudah rapih sekali ya Teman-teman ya Disini ada logo Mini GT Ada Made in China Dan kemudian ada Disini 2009 Nissan GTR R35 Use under license Dan ini adalah di baut teman-teman Jadi kalian bisa ganti ban Dengan santai ya Gak perlu open revet Open revet lagi ya Tinggal dibuka aja bautnya Langsung bisa ganti ban Ini keren banget teman-teman ya Ini keren banget mobilnya ya Dan gue akan bandingkan Dengan versi yang sebelumnya Teman-teman Sebentar gue akan zoom out dulu Dan ini dia yang versi sebelumnya Ini adalah nomor 140 Teman-teman Nomor 140 Dan gue akan coba Lihat Gue juga penasaran Apakah yang beda Kalau versi ini beda ya Teman-teman ya Kalau untuk versi Versi apa Versi temanya beda Karena dia siluet Dan ini LB Works ya Tapi yang bikin gue penasaran adalah Warnanya Warna emasnya teman-teman ya Gue akan coba zoom lagi ya Teman-teman Ini dia Warna emasnya beda banget teman-teman ya Ini untuk yang versi lama Ya teman-teman Ini untuk yang versi lama Dia warna emasnya itu sedikit Lebih kuning Ya bisa kalian lihat dia Sedikit lebih kuning Kalau untuk yang versi siluet Yang versi LB Silhouette Works ini Dia benar-benar warna emas Tapi emang GPS itu Harusnya warna emas teman-teman Tidak kuning seperti ini ya Tidak kuning seperti ini Ini yang versi lama Tapi gue suka juga ya Untuk yang ini Ya Untuk yang LB Works nya Karena emang Bersejarah sekali ya ini ya Dan untuk yang LB GPS yang baru ini Dia juga ada mobilnya juga Dia dikeluarin juga aslinya Oleh Liberty Works ya Aslinya mobilnya ada gitu kan Jadinya gue sangat semangat sekali Membelinya Dan ini benar-benar keren banget sih Teman-teman sih ya Untuk yang versi ini Keren banget sih yang siluet yang ini ya Karena dia beda Beda banget sama yang versi yang Lamanya Lebih apa ya Kalau menurut gue lebih pipih ya Yang ini lebih pipih Yang ini lebih bulat ya Teman-teman ya kan Bisa kelihatan ya Bedanya ya Lebih bulat Makanya gue lebih memilih Kalau disuruh pilih GPS Pilih yang mana om Pilih yang ini Teman-teman ya Yang ini Oke Gue akan beri rating teman-teman Ya Kalau untuk GPS ini Gue akan beri rating 9.5 Teman-teman Setengahnya itu adalah Karena pelaknya masih warna hitam Jadi tidak terlalu kelihatan ya Pelaknya itu warna hitam Tidak terlalu kelihatan Jadinya Gue rasa sih Mini GT harus inovasi Dalam pelak nih Kayaknya ya Karena setiap kali dia mengeluarkan Meluarkan produk Pelaknya itu selalu warna hitam Pelaknya selalu warna hitam Harusnya Diganti gitu Dengan pelaknya warna silver Kayak warna apa Kayak gitu kan Itu dia Harusnya Mini GT seperti itu Oke teman-teman Ya Sekian dulu review singkat dari gue Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you teman-teman Sub indo by broth3rmax